Halo salam jumpa kembali dengan Ibu Francisca disini kali ini kita akan masuk pada materi yang baru yaitu tentang mutasi sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita tentang mutasi ini setelah mempelajari bab ini diharapkan kepada kamu mampu mengidentifikasi macam-macam mutasi selanjutnya juga mampu menjelaskan dampak mutasi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya nah dalam hal ini Ibu akan sampaikan materi mutasi secara umum dulu ya nanti kita lihat lagi pada penjelasan video-video yang lain lebih detail sekali lagi untuk kali ini kita ambil secara umum dulu nah mutasi, mutasi itu berasal dari kata mutare itu bahasa latin yang artinya berubah jadi secara lengkap mutasi dapat diartikan perubahan sifat makhluk hidup karena adanya perubahan struktur ataupun jumlah pada kromosom dan gennya kemudian macam-macam mutasi itu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yang pertama berdasarkan materi genetiknya mutasi dibagi menjadi dua yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom yang kedua berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi mutasi dibedakan menjadi mutasi somatik dan mutasi germinal yang ketiga berdasarkan sifat genetiknya mutasi dibagi menjadi mutasi dominan dan mutasi resesif yang keempat berdasarkan arah mutasi itu mutasi dibedakan menjadi mutasi maju dan mutasi balik lalu berdasarkan kejadiannya mutasi dibedakan menjadi mutasi alami dan mutasi buatan nah faktor atau bahan yang menyebabkan mutasi itu disebut dengan mutagen jadi mutagen bisa dibedakan menjadi mutagen alami dan juga mutagen buatan orang yang mengalami mutasi itu disebut dengan mutan pada manusia mutasi memiliki pengaruh yang merugikan ataupun pengaruh yang menguntungkan demikian dulu penjelasan ibu secara umum mengenai mutasi nanti kita akan teruskan dengan penjelasan-penjelasan yang lainnya terima kasih berikut ini kita akan lihat mengenai mutasi gen tapi sebelumnya coba kita ingat dulu mengenai basa nitrogen pada waktu kita materi DNA basa nitrogen ada dua yaitu basa purin dan pirimidin basa purin terdiri dari adenin lambangnya A dan buanin lambangnya G kemudian basa pirimidin ada dua juga yaitu sitosin itu lambangnya bisa C atau S dan juga timin dengan lambang T nah mutasi gen terdiri dari dua bagian yang pertama adalah pertukaran pertukaran basa nitrogen itu maksudnya karena pengertian mutasi gen itu sendiri adalah perubahan pada susunan basa nitrogen nah perubahannya ini ada dua sekali lagi yang pertama adalah pertukaran basa nitrogen nah pada pertukaran basa nitrogen ini dikelompokkan menjadi dua lagi yang pertama transisi ini adalah pertukaran basa nitrogen yang sejenis ini basa nitrogen sejenis nah sejenis misalnya kan tadi purin dengan purin pirimidin dengan pirimidin nah kita ambil contoh misalnya ada urutan basa nitrogen seperti ini A T C G A C kemudian ini mengalami mutasi secara transisi ya nah dibawah dibuat disini kan G T C G A C nah dari sini bisa kita lihat kamu lihat A berubah menjadi G nah ada ini kan jadi guanin ini kan sama-sama basa purin maka dikatakan transisi perubahan basa sejenis itu maksudnya bisa paham ya nah untuk yang transisi ini pertukaran basa nitrogen tidak sejenis ini kita tambahin pertukaran basa nitrogen tidak sejenis berarti basa purin berubah menjadi pirimidin atau sebaliknya pirimidin menjadi basa purin nah kita ambil contoh misalnya A T C G A C lalu ibu buat dibawahnya yang mengalami mutasi A T C T A C nah disini bisa kamu lihat guanin berubah menjadi timin atau G menjadi T ini kan G tadi basa purin sedangkan timin ini adalah basa pirimidin bahkan pertukaran yang tidak sejenis basa nitrogennya itulah transisi bisa paham ya untuk pertukaran basa nitrogen transisi sekali lagi basa sejenis yang bertukar transisi basa yang tidak sejenis yang bertukar itu bagian pertama mutasi gen nah kita lihat bagian yang kedua bagian yang kedua dari mutasi gen adalah pergeseran rangka pergeseran rangka nah nanti pergeseran rangka juga dikelompokkan menjadi dua yaitu delesi arti delesi ini hilang berkurang seperti kalau kita di hp atau di layar komputer kan ada delete menghapus menghilangkan ini juga delesi pengurangan pengurangan bahasa nitrogen nah kita ambil contoh misalnya urutan bahasa nitrogennya A T C G A C kemudian mengalami mutasi menjadi A T G A C nah disini apa yang hilang? oke ya bahasa C nya ini hilang tidak ada lagi nah jadi ini kan nanti jadi bergeser kalau kita geserkan menjadi A T G A C nah bergeser ini tentu bergeser lah asam aminonya berubahlah fenotik individunya dah nah yang kedua adalah insersi insersi ini penyisipan penyisipan satu atau dua bahasa nitrogen jadi misalnya A T C G A C kemudian mengalami mutasi menjadi A T C A G A C boleh dilihat disini ada yang menyisip apa yang menyisip? ya bagus yang menyisip adalah bahasa adenin sehingga kalau kita umutkan kan menjadi A T C A G A tentu akan berubah juga asam aminonya oke paham ya untuk pergeseran rangka dalam mutasi gen nah itulah mutasi gen jadi tadi pertukaran bahasa nitrogen transisi dan transversi lalu pergeseran rangka delesi dan insersi demikian untuk mutasi gen semoga dapat dimengerti sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati